Ingat Halo, ingat HLSR! Welcome to SRWheel! Kali ini gue lagi ada di toko Project Wheel Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Dewi Sartika nih guys Nah, alamat lengkapnya ada di bawah sini Nah, untuk teman-teman sekalian Apa kabar? Kalian pasti sehat-sehat selalu Dan jangan lupa Nonton video ini Dan jangan di skip-skip ya Nah, sekarang di belakang gue ada Mobil Jazz Warna putih, ini mobil cukup viral Karena ownernya perempuan nih Seorang dokter ya Di TikTok tuh udah M-M-an lah ya Yang nonton videonya Siti Dokter ini Nah, gue kasih tau aja Dokter ini namanya Dokter Esther Rita nih Seorang perempuan yang hobinya Oh, itu otomotif banget guys Jadi dia ngikutin mobilnya Di drag nih Nah, dia yang lagi ngapain sih? Gue kasih liat aja nih mobilnya Ayo Nah, ini mobil Jazz Lagi kita gantiin BBK dari HSR Dengan ukurannya ini Di 285 4 pot Kali 24 nih Dia kenapa 285? Karena Dokter Esther Rita sendiri Pengen Pasang ring 15 Jadi pas banget 285 ini Kalau dipasangin di 295 atau 300 Itu di 15 itu nyangkut guys Di vela Nih Yang untuk standarnya Oh masih nyangkut disini Ini kan beda banget nih Dari standarnya Ukurannya nih Tuh Jadi perbedaannya juga Cukup jauh ya Dari Si remnya Dari piringan juga cukup jauh nih guys Tuh Wah, mobilnya juga udah pake Ini ternyata nih Dari Siki Kagakinya Iya, udah pake yellow nih Si Apa namanya? Aduh Quellover Quellover Dari Asco nih Yellow Habis itu Mobil ini Yang sekarang Ini dia pake Bannya Ray S2 Ya Dibaluti ban Dengan Aslera 651 Sport Nah Velgnya juga akan diganti nih Pake Hazard Indy Nah, kita tadi fitting-fitting Hazard Indy-nya warna merah Kita fitting-in Tapi kan berhubung BBK-nya warna merah Jadi kayaknya Kalau velgnya warna merah juga Kurang klop Dan Masa sama warna Nah, kita ganti ke warna silver Velgnya ada di sebelah sana Mari kita lihat Nah, ini Velg yang akan dipasangin Di mobilnya Dr. Esterita Nih Ring 15 Lebarnya ini Dia di 6,5 Dengan ET-nya di 42 Ini sih fitment-nya Pasti pol banget ya Karena kan Esterita sendiri Katanya mau ikut Balap drag nih Nah, gue akan tanya-tanya Dr. Esterita Gimana sih Pengalaman dia Pake velg ASR Dan Kenapa dia mau ikut balap Kayaknya gue langsung panggil aja ya Ya, di sebelah kita udah ada Bu Dokter Halo Bu Dokter, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, Bu Dokter Lu Nama lengkapnya siapa sih? Esterita Esterita Umur berapa umur? Umur 28 28 Berarti lu kelahiran 95 Tahun ini 1994 Oh, 1994 ya Oh, beda Setahun nama gue cuman Gue sekarang Esteri 30 93 Ah, iya 93 Nah, Bu Dokter Lo dari berapa lama sih Suka otomotif? Kalau sukanya aja tuh Dari Gue SMP Dari SMP? Iya, SMP Karena Kebetulan abang kan dulu Sempet main drag juga Cuman drag motor Sampai kesentul Terus Dia Waktu gue SMP itu Dia suka mainin mobil juga Tidak Tidak Kebetulan itu kita pake GE Waktu itu pake GE Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Gue SMP Kalau GE kan dia 2008 2010 ya 20-an berarti ya Enggak 2008-an berarti 2009 mungkin 2009-an lah ya Sampai kelas 3 Sampai kelas 3 tuh Dan disitu lu Sudah mulai tertarik tuh Di bidang otomotif Iya Karena kan kebetulan Dia ngoprak-ngopraknya tuh di rumah Jadi ya kayak Menarik ya Nah Lu sendiri kan dokter nih Kebetulan dokter Kebetulan Bukan kebetulan Emang udah niat Berarti kan sekolahnya Niat tuh kalau dokter Nah lu dokter apa sih? Banyak mungkin yang beritanya tanya nih Karena kan Wah dokter, dokter, dokter apa? Sekarang sih masih dokter umum Sekarang masih dokter umum Nah untuk depannya Apa kamu ngambil spesialis? Kalau spesialis sih enggak Cuma sekarang lagi ngambil S2 Bagian manajemen Manajemen rumah sakit Jadi planning kedepannya Ada mau buka klinik Wow Jadi dia bisa mau ngobati keseluruhan Kalau udah buka klinik ya Betul Iya kalau dia ngambil spesialis gigi Cuma gigi doang yang dipegang Betul Kalau punya klinik Semuanya diembat sama si dokter berarti Betul Nah mobil lu sendiri nih dokter Tahun berapa Jess? Ini tahun 2016 2016 Alasan lu kenapa pilih Jess? Karena dari GE Pindah lagi Ke GK Oh iya Betul Kenapa enggak sih Tihesbek? Karena udah Sukanya dari Jess Jadi pindah lagi ke Jess Oh pindah lagi ke Jess Nah ini lu modif Alirannya apa jatuhnya? Street racing ya Iya Street racing ya Nah kan tadi lu bilang di awal Kalau si abang lu main drag Nah lu berkecimpung juga nih Di bidang drag Betul Lagi mau nyoba Lagi mau nyoba Baru pertama kali Baru pertama kali Nah yang lu lakuin pertama kali itu apa sih Apakah sharing sama temen Apakah emang niat sendiri Apa gimana? Awalnya sih Cuma mau otak atik aja Cuma otak atik Maksudnya biar dia Lebih Kelih kelihatan Enak dipandang di guanya Cuma Sering ngobrol sama abang lagi Terus diarahin kayak Cobain deh kesentul Jadi ya kayak Jadi mulai terpikir lah Mulai terpikir Jadi ada kayak Kayaknya boleh lah Coba sekali dua kali Oke bener Nah gue ngobrol sama Bu dokter ini sampe keringetan ya Karena Bu dokter ini Banyak penggemarnya guys Di tiktok followersnya banyak Ah banyak lah Gue sampe keringetan sih ya Ngobrol sama bu dokter Sama lagi Nah kita lanjut bu dokter Jadi alasan lu itu Dan Ini perdana nya lumayan disentul Langsung ya Nah berarti ini salah satu persiapan lu Ganti BBK juga Ganti velok lagi Kenapa lu pake BBK pingin Padahal itu drug lumayan 201 atau 402 402 Oh 402 Makanya lu harus Ganti BBK ya Biar proper aja Biar proper Nah itu karena safety nya perlu ya Lu ganti BBK itu apalagi untuk kompetisi Seperti dokter ini Ya untuk penggemaran Karena 402 kan itu bisa Kecepatannya bisa tinggi tuh Lebih dari 100 km per jam Nah apalagi dengan Mobil yang udah proper juga Wajib Remenya yang harus proper Abis itu nih dokter Mobil lu sendiri udah pasang apa aja nih Part-partnya yang untuk mendukung lu balapan Ini udah dipasang gorelover Udah pasang dastek juga Udah dastek juga udah Nah kalo udah pasang dastek berarti lu udah Ngedino dong berapa? Ngedino nya Tahun kemarin itu di 144 144 Wow Udah kencang juga Dan ini manual atau mati? Mati Oh mati Kebetulan mati Lu bawa manual bisa? Kebetulan bisa Tuh kan bisa Jarang cewek yang bisa manual mati Itu jarang Banyak lah Ya cuman berapa biji lah dari 100 Tapi lu bisa ya? Bisa Karena dulu belajarnya dari manual Nah itu yang penting Kalo gue sih lebih suka Lu belajar manual dulu Baru mati Jangan mati Baru manual Susah nantinya Nah kalo temen-temen nih di luar sana Ada yang mau ikutan balap Sebagai perempuan Apa sih pesan dan kesan lu nih? Api? Apaan? Ya coba aja kalo emang suka mah Kayak Kalo gue pribadi sih cuman happy-happy aja Maksudnya Kalo podium ya syukur Kalo enggak ya jadi pengalaman Jadi pengalaman Karena kan baru pertama kali Baru pertama kali Dan pertama kalinya ini juga lu ikutan balap Main bracket ya Berarti 402 ya Itu bracket berapa lu main? 17 Oh 17 Bracket 17 Udah sempet latihan? Rencananya sih nanti Sabtu baru itu ini Oh Sabtu ini lu baru latihan dulu Berarti si dokter Sabtu ini latihan Nah kalo yang nonton Nanti kalo ini cepet tayang Lu nonton Lu nanti di mana dok? Di situ lah Di situ lah Kalo di situ nanti banyak ya nonton dokter Nonton bukan nonton balap Nonton kecantikan ya guys Nah selain balap Kesibukan lu apa sih? Selain ini Kuliah terus? Sekarang lagi Praktek aja di rumah sakit Sama kuliah Sama kuliah Karena kan lu buat ngambung S2 ya Iya buat ngambung S2 Nah rumah sakitnya Nggak mau kasih tau Nanti lu pada dateng lagi Jangan-jangan Oke berarti ini sekarang Lu tinggal pasang BBK Sama kita fittingin velg ya Sama ban Sama ban Ngetiban lagi Karena ukuran yang lama Lu pake ukuran berapa ini? Yang 195 Nah lu ganti ke 205 Biar lebih Kalo menurut gue sih lebih gede ya Biar gripnya lebih dapet nih Di bagian kaki-kakinya Karena kan penting Derak itu kan mobil jas ini Tarikan belak Tarikan depan bu dokter Iya kan tarikan depan Wah semoga bu dokter bisa dapet juara Oke Oke Kita lanjutin lagi ini Kita kerjain ya Sip Sip Sekarang udah hari kedua dari pemasangan Tapi mobil ini kemarin udah sempet bawa balik sama dokter Esther ya Gue gak sempet nontainin karena kita kena macet nih guys Jadi gue tinggalin ternyata kita kena macet Sekarang ini kembali lagi Udah kepasang Kalau kemarin kan masih tahap pemasangan Nah ini udah kepasang BBK nya Udah dites juga sama dokter Esther Dan peleknya juga bisa diganti Kalau kita lihat di bagian belakang Udah pake ASR Indy Bannya juga udah berubah speknya Tadinya pake 195 Nah ini sekarang pake ukuran Eh yang belakang masih Yang belakang masih pake 195-55 nih Nah yang depannya berubah Ukuran yang depan ini di 205 Tuh 205 guys Jadi ini sih sesuai permintaannya Si bu dokter ya Biar depannya kan lebih nge-grip Tarikan depan Jadi harus lebih lebar Selanjutnya BBK nya sendiri sih Ini pemasangannya udah rapi Udah dites juga Dan yang buat lama kemarin itu adalah Kita nge-bearding si minyak remnya Karena harus muter Muter terus sampe dia panas Sekarang kan masih baru nih Masih belum kekikis Nah jadi nyesuaiin kampas juga Itu muter sekitaran sejam sih Ya jadi bu dokter gak harus jalan Jadi mobilnya di jack stand kayak gini aja Biar muter Terus sampe nanti semuanya Dari segi piston Dari segi piringan Dari segi selang-selangnya Tersaluri oleh minyak rem keseluruhan Nah gue pingin nanya-nanya lagi nih ke bu dokter Udah dites apa belum nih BBK dari ISR Oke mari kita tanya Oke sudah ada bu dokter disamping gue Hai nah bu dokter Kemarin lu sempet nunggu Lama gak sih untuk beardingnya sendiri Lumayan Lumayan Sejam lebih ada Lebih Lebih Biar safety Jadi mobilnya kayak harus dibawa jalan guys Untuk beardingnya sendiri Nah lu udah sempet nyoba Udah Gimana forma dari BBK ISR Untuk BBK nya sendiri sih Kemarin gue sempet coba bawa Di atas 160an Kan jang sih Maksudnya pakem banget dia Nahan Nahan sih larinya Langsung Kan kalau misalnya standar kemarin Masih kayak ada Loding-lodingan gitu Kalau ini langsung set Nah rasa pengereman sendiri Lebih mirip standar Atau lebih gimana Jauh sih Kalau misalnya lu bandingin Lebih responsif Iya lebih responsif yang ini Wow Yang ini lebih responsif Nah Ini juga kita ganti velg Gimana Velg ini dipakein Dengan ban ini Gimana tampilan mobil lu Luxnya Terlalu bagus Jauh sih dibandingkan yang kemarin Jauh yang kemarin ya Jadi biar tampilannya juga Beda nih pada yang lain guys Oke berdokter Berarti udah Mantep lu bakal latihan kapan Rencana Latihan mungkin di Minggu-minggu ini Minggu-minggu ini Kabar-kabarin gue Nanti gue bakal kasih tau juga Ketemuan-teman Kita ngontain Pas lu latihan gimana Oke Insya Allah Kalau ada waktu Siap dokter Terima kasih Ini yang bagian sisi kanan Dari BBK nya nih guys Ukurannya 285 Ya dengan 4 piston Ini emang diperuntukkan untuk Honda Jazz nih Untuk yang di ring 15-16 285 ini sendiri Nah kalau Kalian temen-temen nanya 285 bisa dipake Untuk ini gak bang Untuk mobil ring 17 gak? Bisa Tapi kalau nanti masih lebih kecil Gitu loh Dan untuk mobil yang lain Kalau misalkan temen-temen Mobilnya Yang jarang beredar nih Itu bisa Kita bisa Kita custom Bracketnya Contoh bracketnya itu Yang di bagian dalam Jadi nanti kita sesuaikan Itu tidak ada Tambahan biaya ya Jadi Belum ada Tinggal bawa mobil lu Kita pasangin Dan nantinya tinggal Bawa pulang Nah untuk pemasangannya sendiri Itu sekitaran Makan waktu Setengah hari lah Karena yang buat lamanya Itu Ngebibing si minyak krenet tadi guys Biar Terlumasi semua Dari selang-selangnya Dari piston-pistonnya Dari kampasnya Dari piringannya Itu biar patent semua Kalau pemasangannya Sebentar cuman Sejam juga kelar Buat masangin BBK-nya doang Tapi kan yang Ngetelnya itu yang lama Nah ini tinggal kita pasang Velgnya aja lagi Kayaknya gue bakal Manggil habangnya deh Mana dia Bang pasang ya Nah ini Aduh ini masukkan dimana ya Belum closingan nih Gue ambil alih aja kali ya Ingat hello Ingat HSR Byang Jomsot Byang Jomsot Byang Jomsot